Ini, ini, saya sudah dapat ini ya. Bisa pakai SSA saja. SSA. Ini kebetulan mainan VPN sih. Jadi nanti ini user, user Linux-nya. Terus ini IP-nya. Konekkan nih ke IPJ.tire-nya ya. Sudah nyalaan belum? Ping, 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 ping. Oke, ini tinggal dijawab yes. Terus masukin password-nya. Oke, kubuntu 24.04.1 LTS. Oke. Yuk, kita update dulu. Sudho, APT, update. Nah ini update, update ini. Update software ya. Sudho, APT, upgrade. Oh, yes. Oke. Aman kan, dok, ya? Zero Tire, dok? Aman, aman. Tadi sempat ngelag dikit sih. Oke. Ini Pak Dokter pakai apa, dok? Remote-nya? Terminal. SSH. SSH. Putih? Enggak. Hah? Pakai putih? Enggak. Enggak. Di Mac makan langsung aja di terminal. Atau di Linux juga langsung di terminal. Sudah ada ini. Windows juga bisa loh. Windows kan di PowerShell kan, dia langsung. Biasa bisa jalan-jalan. 0. 0. Sama. 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 Ini sonanya. Itu. Oke. Berarti di sini nanti kita install Apache, install Maria Rebbe, terus MariaDB-nya ditune up setelah itu ya sudah eh itu apa sih namanya next row-nya nanti dimana nih mau di satu server apa mau dipisah kalau mau satu server ya salah next row juga nah paling nanti kalau sudah itu di backup database-nya database di circle sebelumnya di backup terus nanti tinggal diimporkan ke sini kalau sudah diimpor terus kita update seluruh database-nya kekasih yang baru wih lama juga nih berarti besok itu ya besok lanjut lagi berarti siap dong jam berapa kaya ngera dong besok mungkin gak tau siang apa malam ya nanti saya kabarin soalnya saya hukum besok pagi sampai jam surveyor di laplin biasalah kurang-kurang kerjaan itu belum satu tahun udah jadi itu kurang kerjaan hukum itu lima tahun kan ini baru satu tahun suruh hukum sudo apt install ini kita install apache dulu ya install apache 2 php ini agak ngeling nih ya internet saya bermasalah kali ini ya php my admin terus maria baby server oke enter jam 10 jam 10 jam 9 kurang 15 nah kan nge-freeze ini nge-freeze ini aduh parah nih parah nih jaringan saya parah nih sebentar saya sambungkan ke wipi ke wipi mau dia mau masuk nge-reze ini nge-reze ini php83 tapi emang masih kompatif bersama kamsa oh dia oh ya udah download nge-reze ini oke bro Mungkin agak loading Mungkin agak loading Kayaknya yang di saya itu Ini kan kencang itu 456 Interesnya memang kurang masalah Kalau malam entahan apa Terima kasih Lambatnya lambatnya Tapi kayaknya zoomnya lancar aja Kataulah Mustahil Coba ya saya speed test Dapat berapa sih Speed testnya paling kemarin Cuma dapat 2 MB Aduh Ya makanya magap-magaplah Biasa lari pedaleman Kamu Misalnya provider yang udah masuk apa aja dong Semua dah Nggak ada Cuma ini Ini pakai RTRW net Ini di home juga nggak masuk Tuh Cuma dapat 2 MB Tapi lancar zoom ya Kan misteri Iya Suaranya nggak ada Ada delay Makanya Makanya Ya boleh Biar nggak pusing Ya sudah Ini sudah oke nih Sudo APT Coba clear dulu Clear Sudo Sistem CTL Restart Enable Enable Apache 2 Terus Enable MySQL Terus Star Star MySQL Terus Star Apache Dia harus MySQL dulu Baru Apache Atau nggak Teratur dong Sama aja Nggak Santai aja Mana aja Dia RAM-nya berapa sih Berapa RAM-nya dia itu 15 ini 16 giga ini RAM-nya Nah ini 16 giga Quit Oke Kita tinggal ini aja sih Tinggal Apa Tune up aja Tune up Tune up Tune up Tune up Tune up itu Untuk apa dok Dimaksimalkan MariaDB-nya Dengan raksud itu Itu maksimal Chat Chat Gpt Setting Tune up Tune up MariaDB RAM 16 giga Tanpa Penjelasan Nah ini Tinggal copy Saja Settingannya Supaya Wusus Wusus Jelasnya di mana Ya Sudo MariaDB Settingannya Sudah jelas Disini Itu CD Oh mau ganti Foldernya Nah ini Masuk kesini Ini kan Sudo Nano Settingannya Di 50 server 50 server Titik CNF Nah ini Tinggal Masukin aja Di bawah Bin adresnya Jangan lupa Di ini Di nonoaktifkan Oke Yang disini Sudah Ini Tinggal Dipaste Nah ini Tinggal Simpen Ctrl O Enter Ctrl X Tinggal Restart Saja MariaDB Kita Restart 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 MariaDB Twin Mau Kayaknya Ya Sudah Beres Tinggal Apa Apa nih Nextlognya Mau disatuin gak Yang komputer yang lama Mau tetap dipakai gak Komputer lama Tetap dipakai Tapi sebagai klien Dok Berarti nextlognya Nanti disini Gitu misalnya ya Kalau disini Gimana caranya Kan dia gak Ada UI Ini Jadi ini aja Ikuti langkah-langkah Ini Langkah mana Ya Goblin Atau ini aja Dok Biarin aja Si Apa Si servernya Hanya taruh Database aja Biarin Si Aplikasinya Ada di Server satu lagi Yang nextlog Sudah server satu lagi Aja ya How to install Udah ada How to install Nextlog Ubuntu 24.04 Nah ini Tinggal ikuti Langkah-langkah ini aja Ya udah Itu aja lah Berarti nanti Besok tinggal Backupnya Nanti masukin Kesini Kesini aja Sekarang sudah oke Nanti perintahnya Oh berarti tinggal Akses lewat Jaringan aja Tapi Alamatnya IP Si server baru ini Iya Jadi nanti kan Di server nextlog Tinggal database SMN aja Diganti Arahkan kesini Nggak jalan kan Terus import Database-nya Via PHPM Admin Biasa gitu Dari Diaksesnya Dari komputer lain Ya pake Pake ini aja Terminal Pake PHPM Admin Gede loh itu Kalau pake terminal Gimana caranya dong Untuk import database Ya pake MySQL ini Pake MySQL Coba ya CTPT Sesuai Nggak tutorial dia Cara Import Database Database SQL MariaDB Lewat Terminal Nama Gede ya Oke database Nama database Oke Use Nama database Nah ini pake Kayak gini nih Berarti file nya Dikopi dulu Ke PC itu Bisa Masukin aja Pake Pake File Jila Oke Ini bisa dipake Atau Kalau itu tuh Pake yang Yang Shotshot Kayak gitu Coba Cara Import Database Cancer Kalau Gagal Pake PHB May Nah ini Pas ini Tutorial Sini Sama Kalau ini Ada langkah yang beda Nanti disimak aja Disini Oke dong Kalau mau coba Coba aja lah Nggak apa-apa Ini Oke ya Ini Kita sudah Dapat Ininya Ini ya Ini ya Saya pake SSA 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 Kebetulan Mainan VPN Jadi nanti Ini user User Linux Terus Ini IP Ini ya Konekkan nih Ke IPJ Otairnya Udah Nyalakan Belum Ping 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 Pak Ini nyambung Harusnya Oke Ini tinggal Jawab Yes Terus Masukin Password Sudah Sudah Clear Oke Kubuntu 24.04 1 LTS Oke Yuk Kita update Dulu Sudo APT Update Nah ini update Update Ini Update software Sudah APT Upgrade Oh yes Oke Aman kan Dok ya Zero Terus Aman Tadi sempat Nge-lag Dikit Oke Pak dokter Pake apa Dok Remote Terminal SSH SSH Putih Enggak Hah Pake putih Enggak Enggak Di Dimake makan Langsung aja Terminal Atau Sudah Ada Ini Window Juga bisa Di PowerShell Dia langsung Bisa Bisa Jalan Bisa Bisa Di sini nanti kita install Apache, install MariaDB, terus MariaDB-nya ditune up. Setelah itu, ya sudah. Eh, itu apa sih namanya? Next row-nya nanti di mana nih? Mau di satu server apa mau di pisah? Kalau mau satu server, install next row juga. Nah, paling nanti kalau sudah itu, di-backup database-nya. Database di circle sebelumnya di-backup, terus nanti tinggal di-importkan ke sini. Kalau sudah di-import, terus kita update seluruh database-nya ke kasa yang baru. Wih, lama juga nih. Berarti besok itu, ya besok lanjut lagi berarti. Siap dong. Jumlah berapa kira-kira dong besok? Mungkin nggak tahu siang apa malam ya. Nanti saya kabarin. Soalnya saya hukum besok pagi. Sampai jam. Hukum apa dong? Surveyor. Wih. Di kod apa? Lapline, bukan? Di Lapline. Lapline. Biasalah kurang-kurang kerjaan. Itu belum satu tahun udah jadi itu. Kurang kerjaan. Hukum itu lima tahun kan. Ini baru satu tahun suruh hukum. Sudah APT install. Ini kita install Apache dulu ya. Install. Apache 2. PHP. Ini nggak ngeleng nih ya. Interesnya bermasalah kali ini. Nggak apa dok? Interesnya bermasalah kalau jauh segi ini. PHP. My Admin. Terus. MariaDB Server. Oke. Enter. Jam 10. Eh, jam 9 kurang 15. Sari deh. Bawa cek bantang-bantang. Nah, kan nge-freeze ini, nge-freeze ini. Aduh. Parah nih. Parah nih. Jaringan saya parah nih. Nanti saya sambungkan ke WIPI. Oh, ini mau dia mau. Masuk benar-benar lamat mau ya. Dia tuh nanti ingin install PHP ini, PHP 83. Tapi emang masih kompatibel sama Kamsa sih. Jangan tersaik aja kan. Oh, dia. Oh, iya udah download lah dia. Mungkin agak loading. Kayaknya ini saya tuh. Ini kan kencang itu, 456 itu. Interesnya emang udah masalah. Kalau malam, entah kenapa. Hmm. Hmm. Good part. Good part. Good part. Hayo. Yeah. Lambatnya, lambatnya tapi kayaknya sudah lancar aja kebanyakan speedtest dapet berapa sih speedtestnya paling kemarin cuma dapet 2 MB upload makanya magap-magaplah biasa lah di pedaleman di sana provider yang udah masuk apa aja dong, semua dah? nggak ada cuma ini pakai RTRW net ini di home juga nggak masuk cuma dapet 2 MB tapi lancar Jum, ya kan misteri suaranya nggak ada ada delay makanya bener ya boleh ya sudah ini sudah oke nih sudo apt coba clear dulu clear sudo sistem ctl restart enable enable apa c2 terus enable mysql terus start mysql start apache dia harus mysql dulu baru apache atau nggak teratur dong sama aja nggak santai aja mana aja ini dia ramnya berapa sih berapa ramnya dia itu 15 ini 16 giga ini ramnya rumah daya lah nah ini masih nggak quit oke kita tinggal ini aja sih tinggal apa tune up aja tune up tune up tune up itu untuk apa dok dimaksimalkan MariaDB nya dengan rapsu itu itu maksimal chat gpt chatting tune up MariaDB ram 16 giga tanpa penjelasan nah ini tinggal copy saja settingannya supaya usus yang disini berarti tinggal masuk ke cd etc mysql itu berarti harus hafal instalasinya dimana dong ya sudo MariaDB dia settingannya udah jelas di sini itu cd itu dong cd oh mau ganti foldernya nah ini masuk ke sini ini kan sudo nano settingannya di 50 server 50 server jadi cnf nah ini tinggal masukin aja di bawah bin adresnya jangan lupa di ini di nano aktifkan yang disini yang disini ini nah ini tinggal di paste aja nah ini tinggal simpen ctrl o enter ctrl s tinggal restart saja mariaDB kita restart 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 mariaDB twin mau kayaknya ya ya sudah beres tinggal apa apa nih next lognya mau disatuin gak yang komputer yang lama mau tetap dipakai gak komputer lama tetap dipakai tapi sebagai klien sih dok berarti next lognya nanti disini gitu misalnya ya kalau disini gimana caranya kan dia gak ada UI ya jadi ini aja ikuti langkah-langkah ini nih langkah mana dong ya goblink atau ini aja dok biarin aja sih apa si servernya hanya taruh database aja biarin si aplikasinya ada di server satu lagi yang next log udah server satu lagi aja ya how to install udah ada belum ya how to install next log ubuntu 24.04 nah ini tinggal ikuti langkah-langkah ini aja yaudah itu aja lah berarti nanti besok tinggal backupnya nanti masukin ke sini ke sini aja sekarang sih sudah oke sih ini sudah tinggal dipaksik nanti perintahnya kalau untuk oh berarti tinggal akses lewat jaringan aja tapi alamatnya IP si server baru ini iya jadi nanti kan di server next log itu kan tinggal database SMS-nya aja diganti arahkan ke sini gak jalan kan terus import database-nya via phpmyadmin biasa gitu dari diaksesnya dari komputer lain ya pakai pakai ini aja terminal pakai phpmyadmin gede loh itu kalau pakai terminal gimana caranya dong untuk import database ya pakai mysql ini pakai mysql ini coba ya ctpt sesuai gak tutorial dia cara import database database sql mariadb lewat terminal sama gak dia ya kira database nama database oke use nama database nah ini pakai kayak gini nih ya berarti file-nya di copy dulu ke pc itu bisa masukin aja pakai pakai file jila oke siap ini bisa dipakai nih atau kalau itu tuh pakai yang yang shot-shot kayak gitu coba cara import database kansa kalau gagal pakai phpmyadmin nah ini kalau ini ada langkah yang beda nanti disimak aja disini oke dong kalau mau coba coba aja lah gak apa-apa ya udah berarti yang yang nanti dikasihkan saya udah pasti ini ya dok udah pasti running untuk semua setting-settingnya kan gak perlu dites-tes lagi ya nanti kalau ada error ngomong lah kadang ada yang gak kenggeh gitu ya di saya di saya sukses ternyata pada saat di push kesana error berjalan kayak gitu oke beres lah nanti besok dilanjut lagi kita tidur dulu biar bangun subuh udah beres ya berarti yang yang nanti dikasihkan saya udah pasti ini ya dok udah pasti running untuk semua setting-settingnya kan gak perlu dites-tes lagi ya nanti kalau ada error ngomong lah kadang ada yang gak kenggeh gitu ya di saya di saya sukses ternyata pada saat di push kesana error jadi jalan kayak gitu oke beres lah nanti besok dilanjut lagi kita tidur dulu biar bangun subuh nanti besok